Selain pencaunannya di Pilpres 2024, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta penggantinya sebagai pejabat gubernur untuk jujur dan tidak korupsi. Selain diminta untuk jujur dan tidak korupsi, Ganjar juga minta penggantinya agar bisa bekerja lebih baik dari dirinya. Masa jabatannya sebagai gubernur ini bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kasiasin, ketahui akan berakhir pada 5 September mendatang dan dilanjutkan oleh pejabat atau PJ Gubernur. Pesan saya, botong korupsi, botong napusi.